Di sisi pendapatan sebenarnya bank milik grup Astra ini masih mengalami kenaikan. Namun bank permata memilih menambah pencadangan kredit. Saat ini kualitas kredit permata masih belum baik. Terlihat dari rasio kredit bermasalah yang masih mencapai 3,5 persen. Akibatnya beban biaya perusahaan semakin bertambah. Alhasil di tiga bulan pertama tahun ini permata harus mencatatkan kerugian ratusan miliar rupiah.